Pantai Bias Tugal Pantai Bias Tugal, pantai berpasir putih di Bali tanpa keramaian. Terletak di Padangbai, sebuah kota pelabuhan kecil di pantai timur Bali. Pantai Bias Tugal, seperti yang dikenal oleh populasi kecil kota ini, adalah tempat yang sangat rahasia. Terletak di ujung jalan setapak yang menembus hutan. Tak heran jika pantai ini diberi nama Bias Tugal, diterjemahkan secara kasar dari bahasa Bali. Artinya, pantai terpotong. Kebanyakan wisatawan tidak mau repot-repot singgah dan menjelajah padang baik karena terpaku pada destinasi selanjutnya. Kota pelabuhan ini terkenal dengan koneksi feri cepat ke Kepulauan Gili, Lombok, dan Kepulauan Nusa. Akses menuju pantai ini menuruni jalan yang terjal, jadi berhati-hatilah. Di pertigaan ini jalurnya belok kiri ke bawah, tapi jangan khawatir ada tiang penunjuk arah. Jalurnya semakin curam saat Anda semakin dekat ke pantai. Jadi, mungkin ini bukan tempat terbaik untuk lansia atau yang kurang sehat. Ingatlah Anda juga harus berjalan kembali ke atas. Terima kasih telah menonton! Pantai Bias Tugel, near Padangbaai. Ya, near Padangbaai. We're going down to the coast. White sandy beach. We're going down to about an hour and a half on the motorbike. Pantai Bias Tugel, near Padangbaai. We're going down to another. We're going down to another. Selain mereka yang menginap di beberapa resor menyelam yang menyediakan perjalanan ke tempat menyelam dengan penyu dan karang berwarna-warni, Padangbay bukanlah tujuan yang banyak dikunjungi lebih dari satu malam sebelum mereka naik perahu ke daerah lain di Bali atau Indonesia. Anda juga tidak akan menemukan biastugel saat berjalan-jalan di kota. Pantai utama kota ini, Pantai Padangbay, merupakan hamparan pasir tipis berwarna krem yang dipenuhi perahu nelayan Bali dan kios-kios yang menjual wisata snorkeling atau menyelam. Ada banyak sampah dan tidak ada ruang untuk bersantai atau berenang. Waktu terbaik mengunjungi biastugel adalah antara pagi hingga sore hari. Menjelang sore hari yang biasanya sekitar pukul 3 sore titik 00, 17.00 tergantung waktu kunjungan Anda, matahari akan mulai bergerak ke sisi lain perbukitan. Oleh karena itu, pantai ini sedikit demi sedikit tertutupi oleh rindangnya pepohonan. Jika berjemur di pasir putih dan bersantap nasi goreng belum cukup menghibur dan membuat Anda rileks. Tersedia peralatan snorkeling yang disewakan di pantai biastugel. Biasanya biaya sewa alat snorkeling sekitar 100 ribu rupiah, 150 ribu. Jika Anda gemar berselancar, sebaiknya bawalah papan selancar Anda sendiri dan saksikan ombak besar yang sering muncul di pantai. Ombak ini sangat besar saat bulan purnama. Demikian kata penduduk setempat. Ada beberapa bebatuan yang bisa Anda panjat di sisi timur pantai. Namun jika Anda mencari petualangan yang sangat besar, lihat saja tebing di sisi timur pantai. Lihatlah ke puncak tebing timur untuk melihat reruntuhan hotel yang ditinggalkan di tengah jalan selama konstruksi. Jika Anda ingin melakukan petualangan besar, Anda dapat menuju ke hotel dan melakukan penjelajahan. Pilihan terbaik Anda adalah menanyakan arah kepada penduduk setempat. Tapi pastikan Anda memiliki banyak sinar matahari yang tersisa untuk berjaga-jaga jika Anda tersesat di luar sana. Anda tidak tahu saya apa ini di sebuah hal ini. Tidak tahu! Di sebuah jika Anda tidak ada di sini. Jika Anda tidak ada di sini. Kita mempunyai setempat di kita sendiri. Jika Anda tidak mencari pang-gabungan ini. Tapi itu meraih-jaga. Anda bisa membaca-jaga jika Anda bisa memilih jika Anda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!